Nyalakan terangmu, kata Yesus, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Berawal dari kejadian listrik padam sore itu, Ani bersiap menyalakan lampu darurat, kalau-kalau pemadaman akan berlangsung lama, dengan lampu darurat ia tetap dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Lain cerita dengan Rini tetangganya, Rini sudah meminta pembantunya membelikan rilin di warung dekat rumahnya, untuk persediaan di rumahnya. Dari kedua cerita tersebut, nyata bahwa Ani dan Rini tidak suka pada kegelapan, masing-masing punya cara tersendiri dalam mengatasinya. Sahabat, ada dua cerita yang mungkin bisa menginspirasi kita dalam menjalankan tugas sebagai pembawa terang, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang suka pada kegelapan. Cerita 1 Ada suatu kegiatan di Bali yang dilakukan setiap menjelang peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus, yaitu pawai obor. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus sore hingga malam hari. Setelah semua peserta berkumpul dengan obor di tangan, kirap pun dimulai. Para peserta berjalan dengan penuh semangat sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dipimpin oleh kelompok pemusik di barisan terdepan. Jalan yang mereka lalui menjadi ramai dan terang. Konon kegiatan ini diharapkan memupuk semangat masyarakat dalam mengisi kemerdekaan, yang disimbulkan oleh obor sebagai api yang tak kunjung padam. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, maka ada yang menjual dan ada yang membeli obor. Terjadi interaksi. Ada yang berlatih musik secara teratur supaya bisa memainkannya dengan benar. Terjadi kesediaan berkorban waktu dan bekerjasama untuk menciptakan harmoni. Ada api untuk menyalakan obor tersebut. Terjadi kebutuhan sumber yang tepat. Cerita 2 Ini kisah tentang seorang buta yang pada suatu malam akan pulang dari rumah sahabatnya. Sahabat itu membekalinya dengan sebuah pelita. Tentu saja si buta tertawa dan berkata, Buat apa pelita itu? Saya bisa pulang kok. Dengan bijak sahabatnya menjawab, Memang pelita ini tidak bermanfaat untukmu, tetapi bermanfaat untuk orang lain, supaya bisa melihatmu dan tidak menabrakmu. Si buta pun setuju membawa pelita tersebut. Di perjalanan, seorang pejalan menabraknya. Dalam kagetnya, si buta mengumal. Apa kamu buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa lihat. Pejalanan itu membalas, Kamu yang buta, apakah kamu tidak lihat? Pelitamu sudah padam. Si buta tertegun. Namun ketika menyadari bahwa pembawa pelita itu buta, si penabrak buru-buru berkata, Oh maaf, saya salah karena tidak melihat bahwa Anda buta. Dengan tersipu-sipu, si buta menjawab, Tidak apa-apa, maafkan juga atas kata-kata kasar saya. Kemudian, si penabrak membantu menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta, Dan mereka berpisah melanjutkan perjalanan masing-masing. Di perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang menabrak si buta. Kali ini, ia lebih berhati-hati dan bertanya dengan santun, Maaf, apakah pelita saya padam? Penabraknya menjawab, Loh, saya justru mau menanyakan hal yang sama. Setelah diam sejenak, hampir berbarengan mereka bertanya, Apakah Anda buta? Dan dengan serentak mereka berkata, Ya, sembari melendak dalam tawa. Pesan cerita ini, pelita yang padam tidak dapat menolong orang lain. Bahkan bisa membuat diri sendiri salah dalam menentukan sikap. Seperti si buta yang mengomel. Orang buta mengalami kesulitan menyalakan pelitanya sendiri. Penting untuk belajar makin melek. Agar tidak selalu perlu ditolong, tapi bisa menjadi penolong. Sahabat, sudahkah kita menyulut pelita yang ada di dalam diri kita? Terangkah nyalanya atau redup, bahkan nyaris padam? Sebuah pepatah mengatakan, Sejuta pelita dapat dinyalakan dari sebuah pelita. Dan nyala pelita pertama tidak akan meredup. Kita patut bersyukur bahwa kita punya Allah yang menjadi sumber terang itu. Dengan melekat kepadanya sang terang dunia itu, kita pun menerangi sekitar kita. Selamat Natal, selamat menjadi pelita yang menyala. Immanuel Terima kasih telah menonton!